Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim yang kuat menjadi suatu nilai tersendiri dalam agama ini Dimana dengan keahlian dan kekuatan yang dia miliki Dia dapat menjaga dan melindungi agama ini atas kehendak Allah Namun, pernahkah kita mendengar tentang sejarah sahabat nabi Yang dijeluki satu orang berbanding seribu pasukan Seorang sahabat yang bila mendengar namanya saja membuat gemetar lawannya Sang kesatria itu bernama Qaqa bin Amir al-Tamimi Mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Badawi di kawasan Jazirah Arab Langsung tunggang-langgang melarikan diri Hingga demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya Al-Qaqa ini memang dikenal di kelangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang Serta keahliannya berkuda Tak ada yang meragukan kemampuannya ini Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya Dan suku-suku lain Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini Suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah Berbayaan menyatakan sumpah setia memeluk Islam Termasuk suku Tamim Al-Qaqa bin Amir yang memang seorang kesatria Dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim Seperti mendapatkan pengalaman baru saat melihat fenomena yang langka ini Bahkan tak pernah terjadi yang menunjukkan jiwanya di Masjid Nabawi Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya terkegun Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat Iaitu Al-Qaqa bin Amir Maka saat ia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah Jiwanya bergetar Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya Mengetuk jiwa Al-Qaqa bin Amir Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi Saat itulah, tanpa ragu Al-Qaqa berikrar dan bersyahadat di depan Rasulullah Sekembalinya dari Madinah Al-Qaqa bersama keluarga dan kaumnya sudah memeluk Islam Namun sayang Al-Qaqa tidak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wadah Karena harus merawat ibunya yang menderita sakit Meski begitu Hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam Untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah Sejak berada di Madinah Al-Qaqa tak pernah absen untuk menghadiri majlis Rasulullah Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat Sebagai seorang kesatria suku Taming Al-Qaqa mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Yaitu Usamah bin Zaid Namun kebersamaan Al-Qaqa dengan Rasulullah tak berlangsung lama Pada tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat menghadap Allah yang Maha Esa Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain Di masa pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu Yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini Al-Qaqa tampil cemerlang di berbagai medan jihad Hingga akhirnya Al-Qaqa bin Amir menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh khalifah Abu Bakar Sebagai bala bantuan kepada Khalid bin Walid yang tengah menghadapi kesulitan Karena sebagian besar pasukannya memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia Disinilah ketangkasan Al-Qaqa bin Amir benar-benar teruji Seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar Seorang Qaqa berbanding dengan seribu pasukan Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang Dan berhasil menguasai kawasan Hirah Yaitu di wilayah Irak Nama Al-Qaqa semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin Setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi Dalam perang Yarmuk di Syam Bersama Ikrimah bin Abu Jahal Al-Qaqa berhasil membakar semangat kaum muslimin Dalam menghadapi pasukan Romawi Hingga akhirnya mereka meraih kemenangan Kemenangan yang tercata dalam sejarah Islam Sebagai tonggak yang membuka gerbang Bagi penaklukan-penaklukan muslimin Di luar Jazirah Arab Pada tahun 13 Hijriah Di suasana yang mengharukan ini Khalifah Abu Bakar Wafat menghadap Allah Yang Maha Esa Selanjutnya Kekalifahan pun beralih ke tangan sahabat mulia Yaitu Umar bin Al-Khattab Yang menjadi khalifah kedua dalam Islam Saidina Umar pun mengirim bala bantuan Untuk pasukan So'an bin Abi Waqas Untuk menaklukkan kota Madain Tempat singgah sana Raja Persia ini Dan sekaligus menjadi ibu kota Persia Saidina Umar mengirim Al-Khattab Yang tengah berada di Syam Yang sedang berperang melawan pasukan Romawi Agar bergerak ke Irak Menyusul pasukan yang dipimpin oleh So'an bin Abi Waqas Kaudisiyah merupakan kawasan Yang menjadi gerbang menuju benteng Jawlala Yang merupakan benteng kota Madain Ibu kota Persia Di Kaudisiyah ini Kaum muslimin terlibat pertempuran Yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia Al-Khattab bin Amir yang baru tiba di Medan Kaudisiyah ini Langsung mengebrak Hingga membuatnya di Persia menjadi ciut So'an bin Abi Waqas yang tengah menderita sakit Dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar Segera memberi perintah kepada Al-Khattab bin Amir dan saudaranya Yaitu Ashim untuk menangani gajah putih Yang selalu membuat kekecauan di barisan kaum muslimin Benar saja dengan ketangkasannya Al-Khattab bin Amir dan saudaranya Berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya Yaitu di kedua mata gajah itu Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin Dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia Al-Khattab kemudian bergerak ke benteng Jawlala Yang merupakan gerbang Madain Di medan Jawlala ini Al-Khattab bin Amir kembali memperlihatkan taringnya sebagai alih perang Dia dan pasukannya dari suku Tamim Kembali menobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya Akhirnya dengan jatuhnya benteng Jawlala ini Secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini Yang merupakan tempat singgah sana Raja Persia Dengan begitu Secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin Al-Khattab bin Amir memang kesatria tanpa tanding Namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama Membuat dirinya semakin mantap dan sempurna Itulah mengapa Khalifah Usman bin Afan Mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utamanya Untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya Sejak wafatnya Khalifah Usman bin Afan Al-Khattab bin Amir tetap setia mengabdi kepada Khalifah yang dibayaan kaum muslimin Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pedamping Ali bin Abu Talib Dan terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibayaan kaum muslimin Al-Khattab bin Amir adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya Sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan Mungkin Al-Khattab bin Amir tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran Tetapi Al-Khattab benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan Di mana orang lain susah mencari keistimewaan itu Hal itu harus kita miliki Karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal Tetapi kuasailah satu hal saja yang menurut kita Kita mampu melakukannya Yang dengan itu kelak Kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan Allah saat kita hadir di hadapannya Bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain Berakhirnya masa kekalifahan Hasan bin Ali Dan beralihnya kekalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan Al-Khattab bin Amir memutuskan untuk mengundurkan diri Dan pindah ke wilayah Mesir Hingga beliau wafat pada tahun 40 Hijriyah Dialah potret muslim yang sejati Yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan Serta kesetiaannya kepada agama yang diridai oleh Allah Dan kepada Rasulullah Semoga Allah meridai sahabat Rasulullah Yaitu Al-Qaqa bin Amir At-Tamimi Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!